Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya Nenek Tong repot nah di video kali ini saya akan membuat kueh talam sagu mutiara buatnya mudah dan simpel banget rasanya enak gurih kenyal sagunya berasa enak banget Oke teman-teman mau tahu gimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya simak terus videonya sampai selesai dan kita sebelumnya nah bahannya kita akan rebus dulu sagu mutiaranya 100 gram sagu mutiara kita akan rebus akan tutup ya teman-teman kita tunggu sampai matang ya sabu mutiaranya sudah mulai mendidih nah lalu kita masukkan pewarna makanan sini saya memakai merah dua ya ini kira-kira dua tepes saja biar warnanya lebih cantik dan terang ya Oke kita masak sampai matang ya Nah tertutup kembali kita tunggu termasak sampai matang teman kita lihat selesai mutiaranya wah ini sudah mulai setengah matang ya kita akan tutup lalu kita matikan apinya lalu kita akan tunggu hingga beberapa menit ini sudah matang ini cukup ya nanti setelah kita dinginkan lalu kita cuci dengan air dingin dia akan matang sendiri ya cuman langsung ke bahannya aja ini ada 200 gram tepung kanji 200 gram tepung terigu 800 ml santan yang sudah saya rebus untuk santannya nih ya masih ada daun pandan di sini dan 250 gram gula pasir setengah sendok teh dan garam dan secukupnya pasta ya pasta atau warna makanan warna hijau Oke teman-teman kita siapkan dulu untuk wadahnya kita siapkan wadah yang lebih besar kita masukkan tepung terigu tepung kanji gula pasir dan garam oke mohon-mohon banget temen-temen disini lagi hujannya besar sekali ya Oke kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata lalu kita masukkan ini santan yang sudah dingin yang sudah saya rebus terlebih dahulu ya oke kita masukkan bertahap ya kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan sampai bulannya larut ya Oh ya teman-teman teman-teman jangan lupa like comment share ya dan di subscribe juga jika teman-teman suka di resep-resep nenek tong repot jangan lupa di tekan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan ya resep-resep terbaru dari nenek tong repot karena nenek tong repot selalu upload resep terbaru setiap harinya Oke kita masukkan lagi untuk air santannya Hai seperti ini adonannya kita akan bagi menjadi tiga bagian ya kira-kira saat kira-kira 300 mili ya untuk warna hijau dan putihnya kita takar dulu 300 mili ya Oke teman-teman dan sisanya kita campurkan sagu mutiara ke dalam adonan seperti ini ya lebih cantik sekali kita akan sisihkan oke nah yang satu untuk warna hijau Oh ya teman-teman dan ini untuk warna hijaunya cukup tiga tetes aja ya kita siapkan cetakan cetakan seperti ini ya lalu kita olesi dengan minyak tipis-tipis aja ya biar tidak lengket teman-teman ini sudah selesai kita olesi dengan minyak lalu kita akan panaskan dulu untuk kukusannya kukusannya sudah panas kita masukkan cetakannya ya teman-teman kita masukkan dulu biar tidak panas kena kita apinya kecilkan dulu kita masukkan ini ya teman-teman Oke teman-teman kita kukus selama lima menit ya oke teman-teman ini sudah lima menit kita akan tuangkan lapisan yang berwarna putih Oke kita masukkan ya Nah sedikit aja ya Oke teman-teman kita kukus lagi selama tiga menit ya sudah tiga menit menit lapisan putih sudah mulai keras kita lapisi lagi dengan lapisan berwarna hijau ya oke teman-teman kita akan kukus lagi selama 10 menit ini sudah 10 menit kita angkat wah kita kecilkan dulu untuk apinya nah ini sudah matang teman-teman lalu kita dinginkan ya kita angkat lalu kita dinginkan oh ya teman-teman Alhamdulillah ini sudah matang hasilnya melimpah banget ya dengan takaran sedikit menghasilkan 28 kue ya oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia dengan nenek tong repot terima kasih banyak juga yang sudah like komen dan share ya semoga bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih.